Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh Reddy Plesetan Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Sebuah kisah yang berjudul pesukian telur rambat Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Kepergiannya dari desa ke kota bukanlah sesuatu yang direncanakan dengan matang Rasa kecewa dan sakit hati mendalam yang dirasakannya Membuat Hilmi pergi meninggalkan desa Hanya berbekal uang hasil penjualan seekor kambing jantan yang dimilikinya Hinaan yang terus diterimanya membuat Hilmi merasa terkucilkan di desa tempat tinggalnya Dia yang hanya anak seorang jenda Harus bertahan hidup dari hasil kebun kecil milik almarhum ayahnya Tempat tinggal yang hanya menggunakan bilik bambu itu Membuat Hilmi menjadi bahan olok-olokan teman sebayanya Yang sering menyebut rumahnya itu seperti kandang ayam ataupun kandang kambing Dengan langkah yang terasa berat Hilmi pun pergi meninggalkan ibu serta desanya Walau bayangan akan kota yang menjadi tempat tujuannya terasa asing dan menakutkan Tapi dia tidak punya pilihan lain Hilmi sudah sangat kecewa dengan kehidupan di desanya Dia berharap dapat menemukan penghidupan yang lebih baik di kota Uang hasil penjualan kambing jantan itu Seakan menjadi satu-satunya harapan untuk bertahan hidup di tempat yang baru Sesampainya dia di kota Tepatnya di rumah kontrakan yang disewa bulanan oleh kerabatnya di desa Hilmi mulai merasakan kehidupan di kota yang keras Seperti apa yang dibayangkannya Dia harus berjuang untuk mendapatkan pekerjaan Untuk sekedar menyambung kehidupannya Hingga akhirnya dengan latar belakang yang sederhana Dan pendidikan yang terbatas Hilmi hanya bisa mendapatkan pekerjaan sebagai buruh kasar Dia pun mulai mengenal akrab beberapa orang Yang juga mengadu nasib di kota itu Walaupun sudah bekerja sebagai buruh kasar Kondisi kehidupannya tidak jauh berbeda dari di desa Meskipun terhindar dari hinaan teman-temannya Hilmi merasa kesepian di tengah keramaian kota Rasa kecewa dan putus asa terus menghantuinya Namun dia berusaha untuk tidak menyerah Setiap malam Di sudut kamar kontrakannya yang sempit dan pengap Hilmi merenung dan berusaha mencari cara Untuk memperbaiki nasibnya Dia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari lingkaran kemiskinan Adalah dengan belajar dan bekerja lebih keras Kehidupan di kota terus berjalan Dan tanpa sadar Hilmi mulai terbiasa dengan kerasnya perjuangan Dia belajar untuk tidak bergantung pada orang lain Dan mulai mengambil pekerjaan-pekerjaan kasar Yang ditawarkan kepadanya Seperti menjadi kulit panggul di pasar Atau membantu para pedagang kaki lima Meski penghasilannya tidak seberapa Ia tetap bersyukur bisa bertahan hidup Di suatu sore saat matahari mulai tanggelam Hilmi yang sudah menemukan sebuah komunitas kecil di pinggiran kota Yang terdiri dari orang-orang dengan latar belakang serupa Berkumpul untuk sekedar berbincang Tentang pekerjaan mereka Bahkan tentang masalah di keluarga mereka Para perantau yang juga datang ke kota dengan harapan mengubah nasib Merasa hampir menyerah dengan kerasnya perjuangan hidup di kota besar Di tengah perbincangan itu ada seorang lelaki parubaya Bertubuh gumuk Dengan rambut panjang yang diikatnya dengan rapi Lelaki bernama Mas Urib itu Menceritakan tentang kehidupan tetangganya Yang serba berkecukupan Dengan usaha warung makan sederhana Urib yang tahu Asal usul kekayaan tetangganya itu pun Mulai menceritakan pesugian yang dilakukan orang terkaya di daerah tempat tinggalnya tersebut Mas Urib mulai berbicara dengan suara yang pelan Namun cukup jelas untuk didengar oleh semua orang Yang berkumpul di sekitarnya Dia menceritakan bahwa tetangganya Adalah seorang pria yang dikenal sebagai orang terkaya di daerah itu Yang memulai usahanya dengan membuka warung makan sederhana Warung itu awalnya tidak berbeda dengan warung-warung lainnya Penampilannya biasa saja Menunya pun sederhana Namun entah bagaimana dalam waktu yang relatif singkat Warung itu berkembang pesat Dan kekayaan pemiliknya mulai bertambah dengan cepat Orang-orang di sekitarnya melihat perubahan itu sebagai sesuatu yang aneh Urib yang cukup lama tinggal di daerah tersebut Mulai mendengar bisik-bisik tetangga Tentang kemungkinan adanya pesugian dibalik kesuksesan yang tiba-tiba itu Menurut cerita Urib Kekayaan yang diperoleh tetangganya tersebut Tidak sepenuhnya berasal dari kerja keras Dia mengungkapkan bahwa tetangganya terlibat dalam praktek pesugian Sebuah jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan melalui bantuan makhluk gaib Pesugian tersebut melibatkan perjanjian dengan makhluk gaib Dimana sebagai imbalannya Orang yang melakukan pesugian harus memenuhi persyaratan tertentu Yang seringkali tidak mudah atau bahkan berbahaya Urib menceritakan itu semua dengan ekspresi wajah yang terlihat serius Dia menyadari bahwa apa yang diungkapkannya bukanlah cerita biasa Dia ingin memperingatkan orang-orang di sekitarnya Tentang bahaya terlibat dalam praktek pesugian Yang meskipun dapat memberikan kekayaan dengan cepat Namun memiliki dampak yang mengerikan dan tidak terduga Urib juga meyakini jika tetangganya tersebut Menjalani ritual pesugian yang diwariskan secara turun-temurun Yang melibatkan sesaji dan doa-doa khusus Dengan melakukan pesugian itu Usaha warung makanya berkembang pesat Dan menghasilkan keuntungan yang jauh melampaui ekspetasi Namun dibalik suksesan tersebut Terdapat sisi gelap yang harus ditanggung oleh orang Yang terlibat dalam praktek pesugian Seperti ancaman keselamatan Kerugian spiritual dan konsekuensi yang harus dihadapi di kemudian hari Wah boleh juga itu mas Bisa jadi kaya dalam waktu singkat Emang itu tujuan saya datang ke kota ini? Seru Hilmi sambil tertawa Amit-tamit Hil Jangan sampai kita melakukan hal itu Karena pesugian itu adalah sebuah dosa besar Perbuatan itu sama saja menyekutukan Tuhan Bahwa selaki tua yang bernama Pak D Ari menjelaskan Tapi kan yang penting kita bisa kaya Pak D Aku capek Hidup susah Pak D Dan aku ingin membalas hinaan dari teman-temanku Dan juga tetangga di desaku Balas Hilmi yang kala itu pikirannya sudah melayang Membayangkan sesuatu yang sangat diimpikannya Kalau kamu mau Aku tahu Hil Tempat dimana mencari pesugian Saud Mang Damar yang duduk di sebelah kanan Mas Urib Boleh lah Mang Kapan-kapan antarkan saya ke sana Saya mau merubah kehidupan saya Balas Hilmi yang penuh keyakinan Dan membuat semua orang di tempat itu Tersenyum sambil menggelengkan kepala Saratnya berat Hil Dan biasanya harus ada yang ditumbalkan untuk memperolehnya Ujar Pak D Ari yang mencoba menasihati Hilmi Tidak apa-apa Pak D Pokoknya saya siap Balas Hilmi dengan penuh keyakinan Setelah bekerja keras dan bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit uang Hilmi merasa dirinya sudah siap untuk mengambil langkah besar Yang pernah didengarnya dari Mang Damar Pikiran tentang kesuksesan cepat dan kehidupan yang berkecukupan Selalu terengiang di penangnya Terutama setelah mendengar cerita-cerita misterius Tentang pesugian yang dikatakan Bisa membawa kekayaan dalam waktu singkat Dengan tekad yang bulat Hilmi mendatangi Mang Damar Lelaki tua yang telah lama dikenalnya dan yang dulu Sempat menceritakan tentang tempat pesugian tersebut Tanpa ragu Hilmi bertanya kepada Mang Damar Apakah cerita itu benar adanya dan apakah tempat tersebut masih bisa dikunjungi Mang Damar dengan wajah penuh keraguan menatap Hilmi Namun setelah melihat betapa kuat tekad pemuda itu Ia akhirnya setuju untuk membawanya ke tempat yang dimaksud Pada malam yang sudah ditentukan Hilmi dan Mang Damar Berangkat ke sebuah tempat yang tidak jauh dari kampung halaman Mang Damar Setelah berjam-jam menemu perjalanan dengan bis antar kota Mereka pun akhirnya tiba di sebuah tempat yang tampak sepi Awalnya Mang Damar mengajak Hilmi untuk mampir ke rumahnya di desa Tapi Hilmi meminta untuk ke tempat yang dipercaya sebagai tempat pengujaan itu terlebih dulu Baru ia mengajak Mang Damar untuk ke rumahnya Perjalanan mereka pun dimulai setelah melewati sebuah kapura besar Untuk menuju ke sebuah desa kecil yang sudah beberapa kali didatangi oleh Mang Damar Hilmi dan Mang Damar pun mulai melewati hutan yang lebat dan sunyi Tempat yang terlihat hampir tidak pernah dikunjungi manusia Suasana semakin mencekam seiring mereka semakin mendekati tujuan Tapi setelah melewati hutan Mereka berdua pun mulai melihat rumah-rumah penduduk desa di sana Oh iya Hil, kamu tidak lupakan Membeli rokok kretek yang akan dijadikan sesaji Dan juga rokok yang akan kita berikan ke juru kunci tempat itu Tanya Mang Damar yang tiba-tiba menghentikan langkahnya Tenang Mang, semua sudah saya siapkan Rokok, minyak wangi dan kopi, dan gula Dan juga saya bawa oleh-oleh untuk si bakuncen Balas Hilmi dengan penuh percaya diri Sesampainya di depan rumah kecil yang jauh dari pemukiman warga setempat Mang Damar melangkah maju dan mengetuk pintu dengan hati-hati Suasana sekitar rumah itu begitu sunyi Hanya suara dedaunan yang bergesekan di imbus angin yang terdengar samar Pintu rumah tersebut tampak sudah tua Dengan cat yang mulai mengelupas dan engsel yang berderit pelan saat diketuk Mang Damar mengucapkan salam dengan suara yang terdengar penuh kehatian Seakan tidak ingin mengejutkan siapapun yang ada di dalam rumah itu Beberapa saat berlalu dalam keindingan yang mencekam Hilmi mulai merasa jemas Namun Mang Damar tetap tenang Seakan sudah terbiasa dengan situasi seperti itu Tidak lama kemudian Terdengar langkah kaki mendekat dari dalam rumah Langkah-langkah itu terdengar pelan namun pasti Pintu rumah itu pun akhirnya terbuka perlahan Memperlihatkan seorang pria tua dengan wajah yang penuh keriput Dan tatapan mata yang tajam Rambutnya sudah memutih sepenuhnya Dan tubuhnya tampak kurus Namun ada kekuatan yang terpancar dari sosoknya Pria tua itu menganggu kecil kepada Mang Damar Seraya melemparkan senyum kepadanya Lelaki tua itu seakan sudah sangat mengenal Mang Damar sejak lama Tatapan matanya kemudian beralih ke Hilmi Seolah-olah sedang menilai pemuda itu dari ujung kepala hingga kaki Karena tidak ingin merasa canggung Mang Damar pun segera memperkenalkan Hilmi Dan menjelaskan bahwa mereka datang untuk sebuah tujuan penting Pria tua itu tidak banyak bicara Hanya memberi isarat dengan tangannya Agar mereka masuk ke dalam rumah Mang Damar dan Hilmi mengikutinya Melewati pintu dan masuk ke dalam ruangan yang remang-remang Di dalam rumah itu terlihat sederhana Namun ada sesuatu yang membuat suasananya Terasa berat dan penuh misteri Bau dupa samar tercium di udara Dan dinding-dindingnya dipenuhi oleh benda-benda aneh Yang tampak seperti jimat dan simbol-simbol yang tidak dikenal Pria tua itu mempersilahkan mereka duduk di atas tikar yang sudah lusuh Sebelum duduk di hadapan mereka dengan wajah yang serius Dia mulai berbicara dengan suara rendah namun tegas Menjelaskan bahwa tempat ini bukanlah tempat sembarangan Dan apa yang akan mereka lakukan memiliki resiko yang besar Setelah itu sosok lelaki yang usianya jelas lebih tua dari Mang Damar itu Menatap Hilmi dalam-dalam Seolah ingin memastikan bahwa pemuda itu benar-benar siap Dengan segala konsekuensi dari pilihannya Mang Damar yang duduk di samping Hilmi diam-diam melirik pemuda itu Seolah ingin memastikan bahwa Hilmi tetap tenang Mereka berdua sadar bahwa malam itu akan menjadi malam yang panjang Malam dimana nasib Hilmi mungkin akan berubah selamanya Tergantung pada apa yang akan terjadi dalam beberapa jam ke depan Di rumah kecil yang berada di daerah terpencil itu Tidak usah tegang begitu Jang Saya ini juga masih manusia kok Ujar sosok lelaki tua tersebut Ini dia Hil Yang saya ceritakan tempoh hari Beliau ini bernama Wak Jalu Dan beliau inilah yang menjadi curu kunci di bukit itu Timbal Mang Damar yang membuat Hilmi lega Kamu mau kaya Jang Tanya Wak Jalu sambil tersenyum Iya Wak Sama tuh Jang Wak juga sudah lama kepengen kaya Tapi Wak takut Jang Ucap Wak Jalu menjelaskan Takut apa Wak? Tanya Hilmi penuh tanda tanya Dan wajah yang diselimuti rasa penasaran Sambil menatap ke arah Wak Jalu Yang duduk tepat di hadapannya Syaratnya berat Jang Wak juga tidak yakin kalau kamu sanggup Apapun syaratnya saya sanggup Wak Saya sudah lelah hidup miskin Kamu mau pakai tumbal nyawa manusia Atau mau yang tanpa tumbal Jang Saya mau yang tanpa tumbal saja Wak Wajah lu akhirnya mulai menjelaskan secara rinci tentang ritual Yang harus dilakukan oleh Hilmi Suaranya rendah Namun ada kekuatan dalam setiap kata yang diucapkannya Seolah-olah ritual yang akan dilakukan Bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh Selain menggambarkan tempat ritual Wak Jalu juga menceritakan lokasi yang terletak di atas bukit wingit Tidak jauh dari rumah yang ditempati Wak Jalu Di sana terdapat sebuah batu besar yang menjadi pusat dari kekuatan gaib Yang akan diundang Wak Jalu memperingatkan bahwa Hilmi Harus melakukan laku tirakat di sana seorang diri Kemudian Wak Jalu menjelaskan bahwa Hilmi Harus membawa beberapa benda sebagai bagian dari persembahan Benda-benda yang akan dibawanya ke sana memiliki makna tersendiri Dan akan mempengaruhi hasil dari ritual tersebut Salah satu yang paling penting adalah seekor ayam jantan putih Yang harus disembeli pada saat ritual berlangsung Darah ayam itu akan digunakan sebagai persembahan kepada roh penjaga tempat tersebut Selain apa yang telah Wak sebutkan tadi Yang terpenting dari laku ritual tersebut adalah kain kafan orang yang meninggal Di malam Selasa Kliwon atau malam Jumat Kliwon Dan sepertinya syarat ini tidak akan mudah kau dapatkan Jang Ujar Wak Jalu yang membuat Hilmi terkejut mendengarnya Apa tidak ada syarat lain Wak yang lebih masuk akal dan lebih mudah Tanya Hilmi yang membuat Wak Jalu tersenyum sambil menggelengkan kepalanya Ada ya salah satunya tunggal nyawa manusia Balas Wak Jalu menjelaskan Tapi ada juga syarat yang belum pernah dicoba oleh orang-orang yang datang kesini Jang Tapi syarat itu terkesan menjijikan Jang Ibu Wak Jalu menjelaskan Memangnya apa Wak? Kok saya belum tahu? Tanya Mang Damar penasaran Ada Atumar Cuma saya malas untuk memberikan ritual itu Prosesnya lama Dan orang-orang yang datang ke rumah Wak Kebanyakan tidak sabar menunggu hasilnya Mereka sudah ngebet ingin menjadi orang kaya Memangnya syarat itu apa Wak? Tanya Hilmi Kamu harus mencari bagian tubuh dari orang yang mengalami kecelakaan Jang Mau jari Tangan kek Mau jari kaki Mau kuping atau hidung Pokoknya bagian yang kecil saja Tapi ingat Jang Harus korban kecelakaan ya Ibu Wak Jalu memastikan Perkataan Wak Jalu membuat suasana di dalam rumah yang sudah mencekam itu Menjadi semakin berat dan penuh ketegangan Hilmi terdiam sejenak Merasakan kengerian yang merambat ke seluruh tubuhnya Bagian tubuh dari orang yang mengalami kecelakaan itu Bukanlah sesuatu yang pernah ia bayangkan sebelumnya Dengan tatapan yang dingin namun tegas Wak Jalu melanjutkan penjelasannya Dia mengatakan jika bagian tubuh itu sangat penting Dan akan menjadi media untuk penglarisan Yang akan membantu usahanya berkembang pesat Hilmi mulai merasa gentar Tetapi ia berusaha untuk tetap tenang di hadapan Wak Jalu Pemuda itu sudah terlanjur berkomitmen Dan dia tahu bahwa tidak ada jalan mundur lagi Namun gagasan tentang harus mencari bagian tubuh dari korban kecelakaan Adalah sesuatu yang cukup menyeramkan Dan membuatnya merasa tercekik oleh rasa takut dan keraguan Walau kamu melakukan pesugihan Tapi kamu harus berdagang untuk mendapatkan apa yang kamu impikan Beda dengan pesugihan yang menggunakan tumbal nyawa manusia Uang yang banyak serta emas batangan Akan datang sendiri ke rumah kamu Ujar wajah lu menjelaskan dengan seksama Lalu saya harus berdagang apa Wak? Jika nanti saya bisa mendapatkan syarat utama itu Ya bebas atu Jang Mau dagang onde-onde Mau dagang sekutang Mau dagang soto Bakso Bubur ayam Pokoknya kamu harus berdagang Karena nantinya Yang akan membantu penglarisanmu adalah sosok jin korin Dari pemilik bagian tubuh yang kamu ambil itu Jang Ya walaupun tidak secepat pesugihan dengan tumbal nyawa Tapi pesugihan ini bisa membantumu keluar dari kemiskinan Ibu wajah lu yang membuat Hilmi kembali bersemangat untuk melakukan itu Setelah menyanggupi semua yang menjadi syarat dari ritual tersebut Hilmi dan Mang Damar pun bergegas pulang Karena hari semakin sore Keduanya memutuskan untuk mampir dulu ke rumah Mang Damar sebelum kembali ke kota Setelah menyetujui semua syarat yang diajukan oleh wajah lu Hilmi dan Mang Damar segera bergegas untuk pulang Karena hari mulai beranjak sore Meskipun hati Hilmi masih dipenuhi keraguan Dan sedikit ketakutan tentang ritual pesugihan yang akan dijalani Dia tetap merasa mantap dengan keputusannya untuk mengejar kekayaan Dalam perjalanan pulang suasana menjadi sedikit tegang Terutama setelah mendengar berbagai peringatan dari wajah lu Namun mereka berusaha mengabaikan rasa takut itu Dengan bercakap-cakap ringan sepanjang perjalanan Setibanya di rumah Mang Damar mereka disambut oleh aroma kopi Yang baru saja diseduh Mang Damar mengajak Hilmi untuk beristirahat sebentar Dan minum kopi bersama Sembari membahas rencana Hilmi Untuk mempersiapkan segala kebutuhan ritual Dan mencari syarat utama dari ritual tersebut Biasanya korban kecelakaan yang dapat diambil bagian tubuhnya itu Adalah korban kecelakaan kereta api Hil Kalau korban kecelakaan pengendara mobil atau motor Sulit untuk diambil bagian tubuhnya Ujar Mang Damar yang sedang bersantai di rumahnya Terus bagaimana ya Mang? Saya harus mencari kemana? Tanya Hilmi yang merasa kembali ragu Akan mendapatkan syarat yang dibutuhkan Ya kamu harus sering pergi ke perlintasan kereta api atau Hil Kalau kamu nongkrong di tempat biasa kita kumpul Ya gak akan tahu kalau ada orang mati karena kecelakaan Apa kita cari kontrakan yang berada di dekat rail kereta api aja ya Mang? Tanya Hilmi dengan wajah berbinar Karena baru saja mendapat ide yang cukup masuk akal itu Saya sih ikut saja Hil Saya mah yang penting kamu tidak lupa saja atas jasa-jasa saya Balas Mang Damar yang membuat Hilmi tersenyum puas Setelah membuat keputusan yang mantap Hilmi dan Mang Damar segera bergegas mencari tempat tinggal Yang sesuai dengan rencana mereka Mereka memilih sebuah rumah kontrakan kecil Yang terletak di dekat perlintasan rail kereta api Tempat yang terkenal rawan kecelakaan Lokasi itu dipilih dengan tujuan yang jelas Yaitu mereka ingin berada sedekat mungkin Dengan titik rawan tersebut Untuk bisa bertindak cepat jika suatu waktu terjadi kecelakaan Rumah kontrakan yang mereka temukan berada di pinggir kota Jauh dari keramaian Rumah petakan itu terlihat sederhana Dengan dinding yang mulai usang dan atap yang tampak sudah tua Meskipun kondisinya tidak begitu baik Letaknya yang hanya beberapa meter dari perlintasan rail kereta Membuatnya menjadi pilihan yang sempurna untuk rencana mereka Dari sana suara kereta yang melintas terdengar jelas Menandakan betapa dekatnya mereka dengan perlintasan Setelah menempati rumah tersebut Hari-hari Hilmi dan Mang Damar Berubah menjadi hari-hari yang penuh kewaspadaan Mereka menjalani rutinitas seperti biasa Namun selalu dengan telinga yang tajam Mendengar setiap suara yang berasal dari arah rail kereta Setiap kali ada bunyi klakson kereta atau suara yang mendadak Mereka akan segera bergerak menuju jendela Mengintip keluar dengan harapan dan kecemasan Bercampur menjadi satu Waktu terasa berjalan lambat Setiap detik terasa seperti jam Namun Hilmi tetap teguh pada keputusannya Dia tahu bahwa yang dilakukannya ini bukanlah sesuatu yang mudah Tetapi dia yakin bahwa ini adalah jalannya menuju impian Yang selama ini hanya bisa ia bayangkan Mang Damar Meski lebih tua dan berpengalaman Juga merasakan ketegangan yang sama Dia paham bahwa keputusan ini membawa resiko besar Tetapi dia telah berjanji untuk membantu Hilmi Hingga dia berhasil mendapatkan apa yang diimpikannya Malam demi malam berlalu Dan setiap hari mereka berdua terus memantau perlintasan kereta dengan cermat Rasa kecewa dan putus asa pun hampir membuat Hilmi menyerang Ketegangan semakin meningkat setiap kali mendengar kereta melintas Seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu yang tidak terhindarkan Mereka sadar bahwa momen yang mereka tunggu bisa datang kapan saja Dan ketika saat itu tiba mereka harus siap bertindak dengan cepat dan tanpa ragu Akhirnya pada suatu malam yang sunyi Suara yang ditunggu-tunggu itu datang Dari kejauhan terdengar bunyi kelakson kereta yang panjang dan tajam Diikuti dengan suara gesekan keras besi yang menyentuh rel Suara itu disusul dengan dentuman keras Bertanda bahwa sesuatu yang mengerikan baru saja terjadi Hilmi dan Mangdamar saling berpandangan sejenak Sebelum keduanya segera bergegas keluar dari dalam rumah menuju perlintasan rel kereta Di sana dibawah cahaya bulan yang pucat dan lampu yang menyala remang Mereka melihat apa yang sudah mereka tunggu Sebuah kecelakaan baru saja terjadi dan kereta api tampak berhenti di kejauhan Beberapa orang pun mulai berkerumun di sekitar lokasi kecelakaan Namun Hilmi dan Mangdamar tidak bergabung dengan kerumunan itu Mereka menunggu dengan sabar Menanti saat yang tepat untuk mendekat dan melakukan apa yang harus mereka lakukan Dengan hati yang berdebar kencang Hilmi tahu bahwa inilah saatnya Keputusan yang dia buat telah membawanya ke titik ini Dan sekarang dirinya harus melangkah maju Untuk mendapatkan apa yang menjadi syarat utama dari ritual pesugian yang akan dialaminya Setelah beberapa orang mendekati tempat kejadian kecelakaan Hilmi dan Mangdamar pun ikut mencari keberadaan korban kecelakaan Yang diduga adalah dua orang pengendara sepeda motor itu Dan betapa kencangnya detak jantung Hilmi ketika dia menginjak potongan tangan dari korban kecelakaan tersebut Dengan cepat Hilmi yang dibantu Mangdamar langsung memasukkan potongan tangan tersebut Kedalam kantong plastik berwarna hitam yang sudah dipersiapkan Dan mereka berdua pun berjalan ke arah semak Sambil berpura-pura mencari korban Sebelum akhirnya keduanya pergi meninggalkan pinggiran rel kereta api tersebut Tanpa menunda waktu, malam itu juga Hilmi dan Mangdamar langsung mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan Untuk kembali ke desa tempat Wak Jalu berada Keberhasilan mereka mendapatkan bagian tubuh yang diperlukan untuk ritual Membuat mereka merasa lega Meskipun bayangan akan tindakan yang baru saja mereka lakukan Masih menghantui pikiran Hilmi Dengan perasaan campur aduk antara senang dan tegang Mereka berdua bergegas mengemas barang-barang yang dibutuhkan Untuk memulai perjalanan kembali ke desa Perjalanan malam yang panjang menanti mereka Namun Hilmi dan Mangdamar tampak begitu bersemangat Seolah beban yang mereka rasakan selama ini perlahan terangkat Mereka tahu bahwa langkah berikutnya adalah yang terpenting Dan mereka harus segera membawa semua yang telah dikumpulkan kepada Wak Jalu Saat malam semakin larut mereka meninggalkan rumah kontrakan yang kecil dan suram itu Menuju ke sebuah terminal besar Dan dari terminal itulah Keduanya memulai perjalanan menuju ke tempat yang menyeramkan di pedalaman desa Sepanjang perjalanan pikiran Hilmi dipenuhi oleh bayangan masa depan yang lebih cerah Kekayaan, kesuksesan, dan kehidupan yang jauh lebih baik dari yang pernah dia bayangkan Dia merasa sangat bahagia karena sebentar lagi dirinya tidak lagi dipandang rendah Dan tidak lagi menjadi bahan olokan teman-temannya di desa Semua itu terasa begitu dekat Seolah hanya beberapa langkah lagi untuk menjadi kenyataan Di sisi lain Mangdamar terlihat tetap tenang namun waspada Dia tahu bahwa ritual yang akan dilakukan oleh Hilmi Bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng Meskipun mereka sudah berhasil mengumpulkan semua yang dibutuhkan Tapi masih ada proses panjang yang harus dijalani Dia terus memberikan semangat kepada Hilmi Mengingatkannya untuk tetap fokus dan tidak lengah Dalam menjalankan semua instruksi yang akan diberikan oleh Wak Jalu nantinya Setelah beberapa jam berjalanan mereka akhirnya tiba di desa kecil Tempat Wak Jalu tinggal Suasana desa begitu sunyi Walau hari menjelang siang Hanya suara binatang dan kicau burung yang terdengar di sana Mereka pun langsung menuju ke rumah kecil Yang ditemati oleh Wak Jalu Rumah itu terletak di pinggiran desa Dikelilingi oleh pohon-pohon tua yang membuat tempat itu Tampak semakin terpencil Sesampainya di sana Wak Jalu sudah menunggu di depan rumahnya Seolah-olah dia tahu bahwa mereka akan datang hari itu Dengan tatapan tajam Wak Jalu melihat kedua tamunya membawa bungkusan Yang berisi semua persyaratan untuk ritual Wak Jalu tidak banyak bicara Dia hanya memberi isyarat kepada Hilmi dan Mang Damar Untuk mengikutinya masuk ke dalam rumah Di dalam rumah Suasana pun masih terasa menyeramkannya Seperti sebelumnya Dengan aroma dupa yang kuat memenuhi ruangan Wak Jalu segera memeriksa barang-barang yang dibawa oleh Hilmi dan Mang Damar Memastikan bahwa semuanya sudah sesuai dengan yang ia minta Setelah semuanya diperiksa dan dinyatakan lengkap Wak Jalu mengangguk puas Dia lalu memberi tahu mereka bahwa ritual akan segera dimulai Dan mereka harus bersiap Ketika malam semakin larut dan kegelapan menyelimuti desa Wak Jalu memimpin Hilmi dan Mang Damar Menuju ke sebuah bukit wingit Yang terletak cukup jauh dari perkampungan Bukit itu dikenal oleh penduduk setempat sebagai tempat yang angker Jarang ada orang yang berani mendekatinya Apalagi di malam hari Cerita-cerita tentang makhluk halus dan kejadian aneh Sering terdengar dari mereka yang pernah tersesat Atau dengan sengaja memasuki area itu Dengan langkah yang mantap dan penuh keyakinan Wak Jalu membawa mereka melalui jalan setapak Yang berliku dan terjal Cahaya bulan yang samar-samar menerangi jalan mereka Namun bayangan pepohonan besar dan semak-semak liar Membuat suasana semakin mencekam Angin malam berembus pelan Membawa serta aroma lembab hutan yang khas Hilmi mengikuti di belakang wajah Lu Dengan perasaan campur aduk Di satu sisi Dia merasa takut dan was-was Karena dia sadar betul Bahwa mereka sedang berjalan menuju ke tempat yang penuh Dengan kekuatan gaib Namun di sisi lain Hilmi juga merasakan semangat yang membara Karena dia tahu Bahwa malam itu adalah puncak dari semua usahanya selama ini Dan malam itu Akan menjadi penentu apakah dia Akan mendapatkan kekayaan yang selama ini diimpegannya Mangdamar yang berjalan di samping Hilmi tetap tenang Meskipun dia juga bisa merasakan aura Yang tidak biasa dari tempat itu Sebagai orang yang lebih berpengalaman Mangdamar tahu betul Apa yang sedang mereka hadapi Namun dia juga tahu Bahwa tidak ada jalan untuk mundur saat itu Karena mereka sudah terlalu jauh dalam perjalanan tersebut Setelah berjalan selama beberapa waktu Mereka akhirnya tiba di kaki bukit Di sana Jalan setapak semakin sempit dan terjal Dengan pepohonan yang tumbuh rapat di sekitarnya Bukit itu tampak menjulang tinggi di depan mereka Seakan menyimpan rahasia gelap yang hanya bisa diungkap Oleh mereka yang berani mengambil resiko Wajah lu berhenti sejenak di depan sebuah batu besar Yang tampak seperti penanda jalan menuju puncak bukit Dia menolek arah Hilmi dan Mangdamar Memastikan bahwa mereka siap untuk melanjutkan perjalanan Dengan anggukan kecil Wajah lu pun memberi isarat Agar mereka mengikuti langkahnya Mereka pun melanjutkan pendakian dengan perlahan Setiap langkah terasa semakin berat Seiring mereka mendekati puncak bukit Suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar mereka Seperti bisikan halus yang datang dari kegelapan Namun wajah lu terus maju tanpa ragu Menunjukkan bahwa dia sudah sangat familiar Dengan tempat itu Setelah perjalanan yang tampak seperti tidak berujung Mereka akhirnya tiba di sebuah dataran Yang terletak di tengah bukit sebelum puncak Dataran itu dikelilingi oleh pohon-pohon tua yang tampak mengerikan dalam cahaya bulan Di tengah-tengahnya terdapat sebuah batu besar Yang terletak di bawah gubuk yang sudah tua Wajah lu berhenti di depan bangunan gubuk tempat batu itu berada Dia mengisaratkan kepada Hilmi serta Mang Damar untuk mendekat Lalu membisikkan sesuatu Ikuti apa yang saya lakukan ya Jang Bisik wajah lu kepada Hilmi dan Mang Damar Setelah itu wajah lu berjalan mengitari gubuk tempat batu hitam tersebut berada Hilmi dan Mang Damar pun mengikuti apa yang telah diinstruksikan kepada mereka berdua Sambil terus mengitari gubuk tua itu Wajah lu terdengar seperti merapalkan doa-doa khusus Untuk meminta izin kepada sosok malu gaib yang ada di tempat itu Selesai mengelilingi gubuk tua tanpa dinding yang terletak di tengah bukit wingit itu Wajah lu mulai memberikan instruksi kepada Mang Damar Dengan suara rendah namun terdengar sangat jelas itu Wajah lu meminta Mang Damar untuk segera menyalakan lilin di empat sudut gubuk itu Lilin-lilin tersebut telah disiapkan dengan sebelumnya oleh Hilmi Masing-masing lilin berwarna putih dan ditempatkan di beberapa tempat-tempat Untuk membentuk segel pelindung selama prosesi ritual berlangsung Sementara Mang Damar menjalankan tugasnya dengan hati-hati Wajah lu melanjutkan persiapannya dengan menyalakan dupa Di sebuah wadah kuno yang terbuat dari tanah liat Aroma dupa yang terbakar mulai menyebar Memenuhi udara di sekitar gubuk tua tersebut Dengan aroma yang tajam dan mistis Asap dari dupa itu membentuk pola yang bergerak perlahan Seolah menari di bawah kendali kekuatan tidak terlihat Wajah lu tampak husu Dengan bibirnya bergerak pelan melantunkan doa Atau mantra yang hanya bisa dia dengar Hilmi yang berdiri di tengah-tengah gubuk itu Merasa suasana semakin tegang Cahaya lilin yang berkedip-kedip di sudut-sudut gubuk Memberikan efek bayangan yang aneh di wajah mereka Menciptakan suasana yang semakin mencekam Dia memandang wajah lu dan mang damar Untuk mencoba menenangkan diri Namun perasaan takut dan gubuk Terus merayap di dalam hatinya Setelah lilin-lilin menyala Mang damar bergabung kembali dengan wajah lu Yang sedang duduk bersilah Di depan batu yang menjadi pusat dari ritual ini Dengan semua syarat yang sudah siap Wajah lu melangkah maju Mendekati Hilmi yang kini terlihat semakin tegang Dia kemudian menyerahkan potongan tangan Yang didapatnya kemarin malam Yang sudah dibungkus dengan kain putih itu kepada Hilmi Wajah lu memberi syarat kepada Hilmi Untuk terus memegang benda itu Hingga muncul sosok malu gaib Yang wujudnya menyerupai pemilik Dari potongan tangan itu Dengan kedua tangan yang gemetar Hilmi melakukannya Apa yang baru saja disampaikan oleh wajah lu Asap dupa pun semakin tebal Berputar di sekitar mereka Menciptakan suasana yang terasa makin tidak nyata Lilin-lilin di sudut gubuk Mulai terlihat seolah-olah berkedip lebih cepat Sementara suara malam yang sebelumnya terdengar samar Kini benar-benar lenyap Digantikan oleh keheningan yang menakutkan Wajah lu mengakhiri mantra dengan satu seruan keras Seolah-olah memanggil sesuatu dari kedalaman kegelapan Saat itu juga Angin yang semula tenang tiba-tiba berhembus kencang Membuat api lilin berkobar-kobar Dan asap dupa berputar semakin cepat Suasana di sekitar mereka berubah drastis Seakan-akan Alam memberi tanggapan terhadap panggilan Yang dilakukan wajah lu Dengan nafas yang tertahan Dan bulu kuduk yang mulai meremang Hilmi berdiri kaku di tengah gubuk tua itu Merasakan aura mencekam Yang semakin menguasai sekelilingnya Malam yang gelap terasa semakin pekat Dan suasana di sekitar mereka Seakan-akan terhisap ke dalam kekosongan Yang penuh misteri Tidak lama kemudian Dari batu hitam yang terletak Ada di hadapan wajah lu Hilmi dan juga Mangdamar Mulai muncul sesuatu yang tidak biasa Pada awalnya hanya terlihat seperti bayangan gelap Yang bergerak perlahan Namun dengan cepat bayangan itu berubah Menjadi wujud yang semakin nyata Hilmi menahan nafasnya Matanya terpaku pada sosok yang kini Mulai membentuk di hadapannya Sosok perempuan itu muncul dari batu hitam Seakan-akan keluar dari kedalaman kegelapan Tubuhnya tampak kurus kering Hampir seperti tulang berbalut kulit Yang pucat dan kotor Rambutnya panjang, hitam, dan kusut Menjuntai hingga menutupi sebagian wajahnya Yang menyimpan kengerian Wajah itu Meskipun hanya terlihat sebagian Sudah cukup untuk membuat siapapun Yang melihatnya merasakan kengerian Kulitnya terlihat pucat pasih Hampir seperti mayat yang sudah lama terkubur Dengan tatapan mata yang besar dan kosong Memancarkan aura kematian dan kesedihan yang mendalam Sosok perempuan itu mengenakan pakaian yang robek dan kotor Yang dipenuhi noda darah Setiap gerakannya lambat dan kaku Menciptakan suara gemertak yang menyerupai tulang-tulang yang patah Namun yang paling mengerikan adalah ekspresi di wajahnya yang menggambarkan Perpaduan antara rasa sakit yang tidak tertahankan Dan kebencian yang mendalam Hilmi tidak bisa bergerak Tubuhnya seolah membegut di tempat Sementara sosok perempuan itu mendekat perlahan Tatapan mata yang kosong dari sosok makhlukai Berwujud perempuan itu Kini menatap langsung ke arah Hilmi Membuatnya merasa seolah-olah seluruh jiwanya Diserap ke dalam kegelapan yang tidak berujung Mangdamar yang berada di dekatnya merasakan ketegangan yang sama Namun dia berusaha tetap tenang Mengandalkan pengalaman dan kepercayaannya pada kekuatan ritual Yang dipimpin oleh Wak Jalu Di sisi lain Wak Jalu tetap tampak tenang Meskipun matanya tidak lepas dari sosok mengerikan tersebut Dia tahu bahwa perempuan ini bukanlah sekedar penampakan biasa Melainkan sosok malu gaib Yang menjadi perwujudan dari orang yang mengalami kecelakaan tersebut Sosok perempuan itu berhenti beberapa langkah di depan Hilmi Suasanya menjadi sangat hening Seolah-olah waktu berhenti di sekitar mereka Perempuan itu membuka mulutnya perlahan Seakan hendak berbicara Namun yang keluar hanyalah suara parau dan serak Seperti bisikan yang datang dari alam lain Suara itu terdengar seperti ratapan Penuh dengan kesakitan dan penderitaan yang sulit untuk dijelaskan Meskipun kata-katanya tidak jelas Hilmi bisa mengerti maksud dari kehadiran sosok mahluk gaib tersebut Sosok perempuan itu seolah meminta Hilmi Untuk menguburkan tangannya bersama jasadnya yang lain Ya kami akan mengembalikan tanganmu Tapi kamu harus mau membantu kami Seru Wak Jalu yang memecah keheningan malam Di tempat yang sangat mengerikan itu Setelah selesai berbicara Wak Jalu segera berdiri dengan penuh kewibawaan Matanya memancarkan ketegasan yang membuat suasana makin tegang Dia lalu merogok kantongnya dan mengeluarkan sebuah benda pusaka Sebuah keris tua dengan bilah yang berlekuk-lekuk dan berukir rumit Memancarkan aura mistis yang kuat Begitu keris itu diangkat tinggi-tinggi oleh Wak Jalu Seketika itu juga Sosok mahluk gaib berwujud perempuan yang menyeramkan itu Mulai mundur perlahan Seakan-akan merasa terancam oleh kekuatan pusaka tersebut Hilmi yang sejak tadi dilebuti ketakutan Merasa lega ketika melihat makhluk itu mundur dengan perlahan dari hadapannya Namun rasa lega itu hanya berlangsung sejenak Ketika tiba-tiba Dari kegelapan malam di sekitar gubuk Muncul sosok lain yang jauh lebih menakutkan dan besar Udara di sekitar mereka seolah menjadi lebih berat Dengan angin dingin yang berembus tajam Membawa aroma tanah basah dan dedaunan busuk Sosok mahluk gaib baru itu tampak jauh lebih besar dan mengerikan Tubuhnya tinggi Berwarna gelap seperti bayangan yang padat Dengan mata yang bersinar merah menyala di tengah kegelapan Wujudnya tampak seperti perpaduan antara manusia dan binatang buas Dengan cakar panjang yang mencengkeram tanah Dan kepala yang memiliki tanduk melengkung ke belakang Setiap langkahnya menghasilkan getaran di tanah Menandakan kekuatan luar biasa yang dimilikinya Makhluk itu adalah penghuni asli dari Bukit Wingit tersebut Sosok yang sering dipanggil oleh mereka yang mencari kekayaan Melalui jalan pesugihan Dia adalah penjaga dari rahasia-rahasia gaib Dan kekuatan yang tersimpan di tempat itu Makhluk yang hanya datang ketika permintaan yang diajukan Melibatkan harga yang sangat tinggi Wajah lu yang masih memegang keris pusakanya Tetap berdiri tegak di depan Hilmi dan Mangdamar Matanya tidak lepas dari sosok makhluk besar tersebut Dia tahu bahwa makhluk ini tidak akan mundur dengan muda Seperti sosok perempuan tadi Aku telah membawa sesaji seperti yang kau inginkan Dan anak ini akan menumpahkan darah ayam putih ini Jika kau mau membantunya Mendapatkan kekayaan melalui sosok makhluk perempuan itu Kijalma Ujar wajah lu dengan tegas Baiklah aku akan membantunya Tapi aku juga minta Darah ayam putih di setiap malam selasa kliwon Ujar sosok makhluk gaib tersebut dengan suara besar Yang terdengar menakutkan Bagaimana Jang? Apa kau sanggup memberi darah ayam putih di setiap malam selasa kliwon? Sanggup pak Jawab Hilmi dengan tegas dan penuh keyakinan Makhluk besar itu pun mendekat Setiap gerakannya penuh dengan kewaspadaan dan ancaman Mata merahnya menatap tajam ke arah Hilmi Seolah-olah menilai sejauh mana tekad dan keberanian manusia itu Hilmi merasakan jantungnya berdegup kencang Keringat dingin mengalir di wajahnya Meskipun rasa takut mencengkram hatinya Tapi dia tahu Bahwa ini adalah saatnya untuk menunjukkan Bahwa dia benar-benar menginginkan kekayaan itu Apapun resikonya Wajah lu dengan suara rendah namun penuh kekuatan Mulai melantunkan mantra-mantra yang semakin cepat Suaranya bergema di sekeliling Seakan mengunci perhatian makhluk besar tersebut Hilmi bisa merasakan getaran dari setiap kata yang diucapkan wajah lu Seolah-olah mantra-mantra itu sedang membuka pintu dimensi lain Yang lebih gelap dan lebih dalam Makhluk besar itu pun lalu meraih sosok makhluk yang berwujud perempuan Yang tidak kalah mengerikan itu Perlahan-lahan makhluk gaib pemberi pesugihan itu pun Menundukan kepalanya sedikit Seolah-olah memberi isarat terakhir Dimana itu adalah sebuah kesepakatan yang telah terjalin Dalam keindian malam yang semakin mencekam Perlahan-lahan kedua sosok makhluk gaib itu Mulai memudar dari pandangan Sosok perempuan dan sosok makhluk besar dengan mata merah menyala itu Juga mulai menghilang dan memudar dalam kegelapan malam Hingga akhirnya lenyap tanpa jejak Suasana di sekitar gubuk tua itu kembali sunyi Hanya terdengar suara angin malam yang berembus pelan di antara pepohonan Seakan-akan makhluk-makhluk gaib itu hanyalah bayangan Yang datang dan pergi Meninggalkan jejak ketakutan di hati mereka yang menyiksanya Wajah lu menurunkan keris pusakannya dengan perlahan Wajahnya tetap tenang meskipun keringat membasai dahinya Hilmi yang sejak tadi berdiri dengan tubuh tegang Akhirnya bisa mengelar nafas panjang Rasa lega dan ketakutan Bercampur aduk dalam dirinya Pengalaman malam itu benar-benar Menguji batas keberaniannya Namun, dia juga menyadari Bahwa itu adalah bagian dari perjalanannya Untuk mencapai kekayaan yang diinginkannya Mengdamar, meskipun tampak tenang dari luar Tapi dia juga merasakan beban berat dari apa yang baru saja mereka alami Dia menatap wajah lu Mencari isarat tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya Dengan suara yang rendah namun tegas Memecahkan ingan Wajah lu pun meminta Mengdamar untuk membantu menyiapkan ritual berikutnya Ritual persembahan itu harus dilakukan oleh Hilmi Sebagai simbol persetujuannya Dalam perjanjian gaib tersebut Setelah Hilmi melakukan pemotohan ayam jantan putih yang dibawanya Wajah lu pun mulai menaburkan kembang ke seluruh bagian gubuk Terutama pada batu hitam yang telah dibasahi oleh darah ayam tersebut Dan setelah menyelesaikan semua ritual Dengan mantap wajah lu mengisaratkan bahwa mereka harus segera meninggalkan tempat itu Malam semakin larut Dan meskipun ritual awal telah selesai Masih banyak yang harus mereka persiapkan untuk langkah selanjutnya Hilmi dan Mangdamar mengikuti Wajah lu menuruni bukit dengan hati-hati Meninggalkan gubuk tua dan tempat duingit itu di belakang mereka Sesampainya di rumah Wajah lu Hilmi dan Mangdamar langsung diminta menguburkan potongan tangan Yang menjadi syarat utama dari ritual yang telah mereka selesaikan tadi Setelah itu Wajah lu pun meminta keduanya Untuk masuk ke dalam rumah guna untuk beristirahat Karena malam semakin larut Kesokan harinya Wajah lu pun memberikan sebuah benda yang harus diletakkan di tempat usaha milik Hilmi Dia juga berpesan untuk tidak lupa dengan persyaratan wajib Yang harus dilaksakan akannya setiap malam selesai keliwon Wajah lu juga memberi usul terkait usaha yang harus dijalankan oleh Hilmi Dia memberi saran jika Hilmi memulai usaha kecilnya dengan modal yang dimilikinya Dengan keyakinan penuh Hilmi pun mulai berdagang asongan Dan tidak membutuhkan waktu lama Hilmi pun memiliki modal untuk membuka warung kecil di sebuah daerah di kota tempat mereka tinggal Hilmi bersama Mangdamar pun bergantian menjaga warung kelontong tersebut Hingga Hilmi mulai mendapatkan bundi-bundi uang dari hasil usahanya Setelah mendapatkan modal yang cukup Dari hasil usaha di warung kelontongnya Hilmi pun kembali mendatangi Wajah lu Untuk kembali meminta petunjuk Awalnya Hilmi akan langsung memulai usaha barunya dalam bidang kuliner Tapi Mangdamar memintanya untuk lebih dahulu datang ke rumah Wajah lu Sekaligus untuk memberi sesuatu sebagai tanda terima kasihnya Seperti telah mengetahui apa yang ada di dalam hati Hilmi dan Mangdamar Dia langsung meminta Hilmi untuk meneruskan saja usahanya Dan dengan sangat senang hati Hilmi serta Mangdamar pun menyambut gembira Apa yang telah disampaikan oleh Wajah lu Keduanya pun terlihat kompak dalam membangun usaha tersebut Sebagai tanda terima kasihnya kepada Mangdamar Hilmi pun terus mengajaknya melanjutkan apa yang telah mereka perjuangkan dari awal Kehidupan Hilmi dan Mangdamar pun berubah drastis Mereka berdua sudah memiliki rumah di kota tempat mereka tinggal Hilmi pun mulai mengajak teman-teman yang pertama dikenalnya Di antara orang-orang itu Salah satunya adalah Mas Urip Yang dipercaya oleh Hilmi dan juga Mangdamar Untuk menjaga toko kelontong besar Di sebuah daerah bersama temannya Nama Hilmi kini menjadi Nama yang sering dibicarakan di desanya Tapi semua bukan karena kehidupannya yang miskin Dan menjadi bahan olok-olokan Tapi kini Hilmi berubah menjadi seseorang Yang dermawan dan seolah menjadi idola baru Di desa tempat tinggalnya Setelah Hilmi dapat membangun rumah Yang ditempati oleh ibunya Sehingga rumah kecil yang sering disebut Kandang ayam oleh teman dan para tetangga Terdekatnya itu Kini menjadi salah satu rumah yang terlihat sangat mewah Di sana Perubahan yang terjadi pada Hilmi Tidak luput dari perhatian warga desa Mereka yang dulu kerap memandang rendah keluarganya Kini menatapnya dengan rasa hormat dan kekaguman Kehidupan Hilmi yang dulu terbelenggu oleh kemiskinan Kini telah berubah menjadi seseorang yang kaya Dan juga senang membantu sesama Tapi hal itu tentunya membuat banyak orang bertanya-tanya Apa yang sebenarnya terjadi pada pria sederhana itu Hilmi yang dulu sering bekerja serabutan Untuk menghidupi dirinya dan ibunya Kini dikenal sebagai seseorang dermawan Yang ringan tangan Setiap pagi Hilmi terlihat keluar dari rumah Untuk membagikan sembako kepada warga yang membutuhkan Dia tidak lagi mengenakan pakaian lusuh seperti dulu Melainkan pakaian rapi yang mencerminkan kehidupannya Yang lebih baik Meskipun begitu Hilmi tetap bersikap rendah hati Dan tidak lupa pada masa-masa sulit dahulu Rumah barunya yang megah dan berbeda jauh Dari rumah lamanya yang kecil dan reot Menjadi simbol dari kerja keras dan perjuangannya Namun tidak ada yang tahu pasti bagaimana Hilmi Bisa mencapai perubahan besar itu Ada yang mengatakan bahwa Hilmi menerima warisan Dari seorang terabat jauh Ada pula yang berbisik bahwa ia Menemukan harta karun di tanah warisan keluarganya Namun Hilmi tidak pernah mengungkapkan rahasia Di balik keberhasilannya itu Seolah-olah dia ingin semua orang hanya fokus pada kebaikan Yang dilakukannya Bukan pada asal-muasal kekayaannya Warga desa yang dulu sering meremehkannya Kini berubah menjadi mengaguminya Teman-temannya yang dulu menjadikannya bahan olok-olokan Sekarang dengan semangat mendengarkan nasihatnya Setiap kali ada yang membutuhkan bantuan Hilmi selalu hadir dengan tangan terbuka Membantu tanpa pamri Kehadiran Hilmi yang dermawan itu membawa perubahan besar bagi desanya Kehidupan warga menjadi lebih baik Karena bantuan yang terus mengalir dari Hilmi Tidak hanya materi Dia juga memberikan motivasi dan dorongan bagi mereka Yang tengah berjuang dalam kemiskinan Nama Hilmi pun semakin harum Bukan hanya karena kekayaannya Tetapi karena hatinya yang tulus Hilmi yang dulu kerap dianggap tidak berarti Kini menjadi orang terpandang di desanya Tidak seorang pun yang menyangka bahwa pemuda sederhana itu Akan menjadi seseorang yang dicintai di desanya Kehidupan Hilmi kini menjadi bukti bahwa dibalik setiap kesulitan Selalu ada jalan menuju kebahagiaan Asal seseorang mau berusaha dan tetap berbuat baik Meskipun warga desa tempat tinggal Hilmi kini memandangnya sebagai sosok yang sangat luar biasa Tapi ada satu rahasia besar yang selalu disembunyikannya rapat-rapat Sang ibu yang sekarang menikmati kenyamanan di rumah barunya Sering kali meminta Hilmi untuk membuka usaha di desa dan menetap di sana Agar bisa selalu dekat dengan keluarga dan para tetangga Namun Hilmi selalu menolak dengan alasan-alasan yang dibuat-buat Pada kenyataannya Hilmi tahu bahwa apa yang ia peroleh bukanlah hasil murni dari kerja kerasnya sendiri Di balik kesuksesan dan kemewahan yang sekarang dia nikmati Ada campur tangan dari sosok makhluk gaib yang selama ini membantunya Makhluk gaib yang menyerupai sosok perempuan yang mengalami kecelakaan di perlintasan rel kereta api itu Menjadi sosok yang membantu usahanya berkembang pesat dalam kurun waktu yang sangat cepat Sejak melakukan ritual perjanjian teluh di batu jurik atau dalam jawa disebut rambat Bersama Mangdamar dan dipimpin oleh sang juru kunci yang bernama Wak Jalu Keberuntungan seolah-olah selalu berpihak padanya Hilmi sadar bahwa membuka usaha di desanya hanya akan membuatnya semakin sulit Menutupi kenyataan yang sebenarnya Dia khawatir jika terlalu dekat dengan orang-orang di desa Rahasia gelapnya akan terbongkar Karena itu dia memilih untuk sering berpergian dan menjalankan bisnis di luar desa Bahkan di kota-kota jauh Yang membuatnya tidak perlu berurusan terlalu sering dengan orang-orang yang mengenalnya sejak lama Setiap kali sang ibu mendesaknya untuk menetap dan membuka usaha di desa Hilmi merasa hatinya semakin berat Dia tidak ingin mengecewakan ibunya tetapi dia juga tahu bahwa menjalani kehidupan di desa dengan rahasia besar yang dipikulnya akan menjadi beban yang tidak terelakan Dia sering berdali bahwa bisnisnya lebih berkembang di luar desa Dan bahwa dia melakukan semua itu demi kesejahteraan mereka bersama Namun dalam hati Hilmi merasa terbelah Antara keinginan untuk memenuhi harapan ibunya Dan ketakutan akan terbongkarnya rahasia Yang bisa menghancurkan semua yang telah ia bangun Tahun-tahun berlalu sejak kehidupan Hilmi berubah drastis Membawa kekayaan dan kenyamanan yang tidak pernah dibayangkannya sebelumnya Namun dibalik semua kemewaan itu Mulai muncul rasa gelisah yang semakin hari semakin menghantuinya Hilmi mulai merasakan kehadiran sesuatu yang aneh Seolah-olah ada sosok yang selalu mengawasinya dari balik bayangan Sosok itu tidak kesat mata Tetapi keberadaannya begitu nyata Dan membuat Hilmi mulai merasa tidak nyaman Malam-malam Hilmi yang dahulu dipenuhi dengan ketenangan dan tidur-tidur nyenyak Kini berubah menjadi malam-malam yang dipenuhi kecemasan Dia sering terjaga di tengah malam Dengan perasaan seolah-olah ada sesuatu di kamar bersamanya Kadang-kadang dia merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya Atau mendengar suara-suara aneh yang samar-samar terdengar di telinganya Seperti bisikan dari dunia lain Padahal Hilmi tidak pernah melupakan ritual yang telah disepakati Yaitu setiap malam Selasa Kliwon Dia dan juga Mang Damar selalu menyembeli seekor ayam jantan putih Sebagai bagian dari perjanjian dengan makhluk gaib itu Ritual itu selalu dilakukan dengan penuh kehati-hatian Di sebuah ruangan tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang lain Namun meski Hilmi taat menjalankan ritual tersebut Rasa tidak nyaman itu kini mulai sering muncul Dia mulai merasa kehadiran makhluk itu tidak hanya sebagai sekedar pengingat perjanjian Tetapi seolah-olah makhluk itu semakin mendekat Dan semakin menuntut sesuatu dari dirinya Hilmi merasa ada yang salah Tetapi dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi Pernah suatu malam saat ia tengah mempersiapkan ritual Bayangan gelap melintas cepat di sudut matanya Membuat jantungnya berdebar kencang Dia pun mencoba meyakinkan dirinya Bahwa itu hanyalah imajinasinya semata Tetapi rasa takut yang merayap di dadanya berkata sebaliknya Hari demi hari Hilmi pun semakin diselimuti kecemasan Pikirannya selalu dihantui oleh perasaan bahwa ada sesuatu yang mengintai Menunggu waktu yang tepat untuk menuntut terlebih darinya Meski dia terus berusaha bersikap tenang Tapi di dalam dirinya Hilmi merasa seperti sedang berjalan Di atas tali yang semakin tipis dan rapuh Hilmi pun mulai menceritakan apa yang dialaminya itu kepada Mang Damar Yang selama ini terus menemaninya dengan setia Dan Mang Damar pun mengajak Hilmi untuk mengunjungi rumah Wak Jalu Karena sudah hampir satu tahun belakangan Mereka tidak menemuinya Kegelisahan yang semakin hari semakin mencekam di hati Hilmi akhirnya membuat Hilmi menceritakan Apa yang sedang dirasakannya kepada Mang Damar Mang Damar adalah seseorang yang selalu setia di samping Hilmi sejak masa-masa sulit hingga saat ini Ketika Hilmi berada di puncak kejayaannya Meskipun tidak banyak bicara Mang Damar adalah teman yang selalu dapat diandalkan Suatu malam setelah tidak mampu lagi menahan rasa takut Dan cemas yang menghantuinya Hilmi mengajak Mang Damar untuk duduk di beranda rumahnya Angin malam berembus Membawa serta rasa dingin yang meresap ke tulang Dengan suara pelan namun penuh ketegangan Hilmi mulai menceritakan semua yang dialaminya Tentang perjanjian dengan malu gaib dan juga tentang ritual Yang harus dia lakukan setiap malam selasa geliwon Mang Damar mendengarkan dengan seksama Tidak sekalipun menyela cerita Hilmi Wajahnya yang biasanya tenang kini sedikit berubah Menunjukkan keprihatinan yang mendalam Setelah Hilmi selesai bercerita Mang Damar terdiam sejenak Merenung dalam keinginan malam Sepertinya kita harus segera ke rumah wajah Luhil Karena sudah hampir satu tahun belakangan ini Kita tidak kesana Ujar Mang Damar yang membuat Hilmi menganggukan kepakaannya Perjalanan menuju rumah wajah Luhil kali ini terasa berbeda dari biasanya Jika dulu Hilmi dan Mang Damar selalu menempuh perjalanan ke desa tempat wajah Luhil tinggal Dengan menggunakan kendaraan umum Berdesakan bersama penumpang lain Dan menyusuri jalanan yang berdebu dan penuh lubang Namun kini keadaan telah berubah Dengan kekayaan yang dimilikinya Hilmi tidak lagi perlu bergantung pada transportasi umum Dia kini memiliki sebuah mobil minibus berwarna hitam Yang kerap membawanya berkeliling kemanapun dia inginkan Namun meski memiliki kendaraan pribadi Perjalanan menuju rumah wajah Luhil tetap tidak semudah yang dibayangkan Jalanan desa yang sempit dan terjal Tidak memungkinkan minibus itu mencapai tujuan akhir mereka Setelah berkendara sejauh mungkin Hilmi dan Mang Damar akhirnya Harus memarkirkan mobil di pinggir jalan desa Tempat dimana jalan asfal berubah menjadi jalan setapak Yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki Keduanya turun dari mobil Menatap jalan setapak yang membentang di depan mereka Jalan itu membelah hamparan peponan lebat Dengan tanah yang sedikit berlumpur akibat hujan beberapa hari sebelumnya Angin sore berembus sepoi-sepoi Membawa serta aroma tanah basah dan redaunan Suasana hening hanya terdengar kejauhan burung dan sesekali kemerisik dedaunan yang bergesekan Hilmi menatap Mang Damar yang berjalan di sampingnya Meski wajahnya tetap tenang Hilmi bisa merasakan khawatiran yang menggelayut di hati pria tua itu Mang Damar yang selalu setia menemani Hilmi dalam suka dan duka Kini juga merasakan beratnya perjalanan ini Bukan hanya karena jarak yang harus ditempuh Tetapi juga karena beban batin yang dirasakan Hilmi Mereka melangkah menyusuri jalan setapak itu Perlahan namun pasti Setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat Seolah-olah ada kekuatan yang menahan mereka untuk tidak melanjutkan perjalanan Namun tekad Hilmi untuk menemukan jawaban atas kegelisahannya Membuatnya terus melangkah maju Meski hati kecilnya penuh dengan keraguan dan ketakutan Pohon-pohon besar di sekitar mereka menjulang tinggi Menutup langit dengan daun dedaunan hijau yang lebat Cahaya matahari sore yang menembus celah-celah daun menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di atas tanah Menambah kesan misterius perjalanan mereka Sesekali Hilmi merasakan ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari balik pepohonan Tetapi ketika dia menoleh Dia hanya melihat bayangan dan semak belukar yang tenang Bayangan-bayangan dari ketakutan yang dia pendam Semakin nyata di tengah kesunyian hutan Setelah menempuh perjalanan selama hampir satu jam Akhirnya mereka tiba di depan rumah Wak Jalu Rumah itu tampak seperti bagian alami dari hutan Seolah-olah tumbuh bersama pepohonan di sekitarnya Dindingnya yang terbuat dari bambu dan atap dari genteng tanah yang sudah tua Tampak seakan-akan menyatu dengan alam Dan kesan mistis Hilmi dan Mang Damar berhenti sejenak di depan rumah Mengambil nafas panjang Sebelum melangkah mendekati rumah tua tersebut Mereka tahu Pertemuan dengan Wak Jalu kali ini bukanlah pertemuan biasa Ada sesuatu yang lebih dalam dan berat Yang akan mereka hadapi Dan Hilmi tidak bisa menghindari kenyataan itu lebih lama lagi Hilmi dan Mang Damar berdiri di ambang pintu rumah Wak Jalu Mereka bergantian memanggilnya Beberapa kali sambil mengucapkan salam Dengan harapan bahwa curu kunci batu curik itu Akan segera menyaut Namun hanya keiningan yang mereka temui saat itu Dan suasana pun justru semakin menambah kekelisahan di hati mereka Tidak ada suara dari dalam rumah Tidak ada tanda-tanda kehidupan Seolah-olah tempat itu telah lama ditinggalkan Hilmi dan juga Mang Damar saling beradu pandang dengan penutahnya Perasaan aneh mulai menyelimuti Hilmi Mengingat bahwa biasanya Wak Jalu Selalu menyambut mereka dengan tenang Siap mendengarkan setiap kelukesah yang dibawa Tapi kala itu kehadiran mereka seolah-olah tidak disambut Atau mungkin sengaja diabaikan Dalam kebingungan itu seorang pria tua dengan tubuh kurus Datang mengambil Hilmi dan juga Mang Damar Pria itu adalah tetangga dekat Wak Jalu Yang merupakan seseorang Yang selama ini jarang mereka perhatikan Namun selalu ada di sekitar rumah juru kunci tersebut Dengan langkah lambat Dia mendekati Hilmi dan Mang Damar Wajahnya terlihat muram Seolah membawa kabar yang berat Apa kalian mencari Wak Jalu Jang? Tanya pria tua itu Setelah berada cukup dekat dengan rumah Wak Jalu Pria tua itu berhenti dan mengelah nafas panjang Sebelum akhirnya kembali berkata dengan suaranya yang serak Seakan-akan sudah lama tidak berbicara dengan orang lain Iya pak Kami ingin bertemu Wak Jalu Wak Jalu sudah tidak ada disini lagi Jang Sudah beberapa bulan yang lalu dia meninggalkan rumah ini Dan sejak itu tidak ada yang tahu Kemana dia pergi Dia pergi begitu saja tanpa pesan Tanpa pamit pada siapapun Banyak yang bilang dia pergi untuk menyendiri Mendekatkan diri pada alam Atau mungkin pada sesuatu yang lebih besar dari itu Hilmi dan Mang Damar masih terkejut dengan kabar mengenai Wak Jalu Akhirnya setuju mengikuti pria tua itu menuju rumahnya Ketika dengan ramahnya Sosok lelaki tua yang baru dikenalnya itu Mempersilahkan mereka singgah dan akan menceritakan Tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Wak Jalu Hari semakin sore Dan sinar matahari mulai meredup di balik peponan lebat Angin sore yang semula membawa kesejukan Kini terasa semakin dingin Seolah-olah alam sedang bersiap menyambut kegelapan malam Pria tua itu berjalan pelan di dekat mereka Langkah kakinya yang lambat Namun mantap Menuntun mereka memasuki desa yang tampak tenang dan sunyi Jalan setapak yang mereka lalui semakin jelas Berbelok ke arah perkampungan kecil yang tersembunyi Di balik deretan pohon tinggi Rumah-rumah sederhana dengan dinding dari bambu dan atap rumbia Berdiri di kedua sisi jalan Memberikan kesan bahwa desa itu telah ada sejak lama Jauh dari hirup pikuk dunia modern Suasana desa terasa berbeda Hening dan penuh misteri Seakan setiap sudutnya menyimpan cerita yang belum terungkap Daun-daun kering berguguran perlahan dari pepohonan Melayang lembut di udara sebelum akhirnya jatuh ke tanah Menambah kesan sepi yang menyelimuti tempat itu Di beberapa rumah terlihat asap tipis mengepul dari dapur Menandakan bahwa penduduk desa sedang mempersiapkan makan malam Namun tidak ada suara riur rendah Atau tawa anak-anak yang biasanya terdengar di desa-desa lain Semuanya terasa tenang dan sunyi Kecuali suara langkah kaki mereka yang bergema pelan di jalan setapak Hilmi dan Mangdamar merasa ada sesuatu yang berbeda dengan desa itu Sesuatu yang membuat mereka merasa asing Meskipun mereka sudah sering melewatinya saat mengunjungi wajah lu di masa lalu Mungkin itu karena keadaan hati mereka yang penuh kecemasan Atau mungkin ada aura lain yang menyelimuti tempat itu Yang baru mereka sadari sekarang Keduanya terus mengikuti pria tua itu dengan hati-hati Seolah-olah setiap langkah membawa mereka lebih dalam Kedalam misteri yang menyelubungi desa dan kepergian wajah lu Pria tua itu akhirnya berhenti di depan sebuah rumah kecil Yang tampak lebih tua dan lebih sederhana dibandingkan rumah-rumah lain di sekitarnya Rumah itu hanya memiliki satu ruangan utama Dengan dapur kecil di bagian belakang Dinding bambunya terlihat sudah lapuk di beberapa tempat Dan atap genteng tanahnya tampak tidak rata Dan pasti bocor di beberapa sudutnya Meski begitu rumah itu memancarkan kesan hangat dan bersahabat Seolah menjadi pelabuhan bagi siapa saja yang mencari tempat berteduk Hilmi dan Mangdamar melangkah masuk ke dalam rumah dengan perasaan campur adu Di dalam suasana terasa hangat dan tenang Pria tua itu mempersilahkan mereka duduk di atas tikar yang terhampar di lantai tanah Ruangan itu sederhana Hanya ada beberapa perabotan kayu tua dan perapian kecil di sudut ruangan Cahaya dari lampu minyak yang tergantung di dinding memancarkan sinar kuning lembut Menerangi ruangan dengan cahaya yang samar Sambil duduk di sana Hilmi dan Mangdamar merasa sedikit lega Dari ketegangan yang mereka rasakan sejak mengetahui kabar tentang Wak Jalu Namun dalam keterangan itu Hati mereka masih dipenuhi dengan banyak pertanyaan dan kekhawatiran Meskipun tampak ramah dan bersahabat Tapi pria tua itu membawa aura misteri yang membuat mereka tetap waspada Beberapa hari yang lalu ada dua orang yang juga datang mencari wajah lu Sepertinya mereka sedang menghadapi sesuatu yang membuat mereka tidak tenang Ucar lelaki tua itu sambil membawa nampan kayu dengan tiga gelas kecil Dan juga teko yang berwarna kekuningan Sebelumnya juga sudah banyak yang datang mencari wajah lu Tapi hanya kalian berdua yang mau aku ajak untuk singgah dikubuk iku ini Sebenarnya apa yang terjadi dengan wajah lu pak? Dan siapa bapak ini? Namaku Dakir Jang Warga desa memanggilku dengan sebutan Aki Dakir Jawab sosok lelaki tua bernama Aki Dakir itu Sebenarnya wajah lu sudah meninggal dunia Jang Imbu Aki Dakir Yang membuat Hilmi dan juga Mang Damar terkejut mendengarnya Kehendingan menyelimuti ruangan ketika Aki Dakir Mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada wajah lu Berita yang dibawanya membuat keduanya terkejut dan terdiam Wak Jalu Sosok yang mereka anggap sebagai pelindung dan penasihat Ternyata telah meninggal dunia dua bulan yang lalu Kabar itu seakan-akan menghantam mereka dengan keras Membuat mereka merasa kehilangan arah Hilmi merasakan tubuhnya melemas Selama ini ia bergantung pada kebijaksanaan dan pengetahuan Wak Jalu Untuk menghadapi dunia gaib yang mengikatnya Tanpa Wak Jalu Dia merasa seperti kehilangan jangkar Terombang ambing di tengah lautan ketakutan dan ketidakpastian Seluruh harapan untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang diadapinya telah runtuh Mang Damar yang biasanya tenang kini juga terlihat muram Wajahnya yang selalu penuh keyakinan tampak lesu Dia tahu bahwa kehilangan Wak Jalu adalah pukulan berat bagi mereka berdua Wak Jalu bukan sekedar juru kunci Tapi dia adalah satu-satunya orang yang memahami sepenuhnya apa yang terjadi pada Hilmi dan kini dia telah tiada Akidakir melanjutkan ceritanya dengan wajah yang penuh rasa hormat Terhadap mendiang Wak Jalu Dia menjelaskan bagaimana kematian Wak Jalu telah meninggalkan kekosongan besar di desa Dan bagaimana warga desa berusaha menjalani hari-hari tanpa kehadirannya Walaupun Akidakir berbicara dengan tenang Perasaan duka mendalam yang dirasakan warga desa Terutama mereka yang sering bergantung pada nasihat Wak Jalu jelas terasa Dalam kehindingan yang mencekam itu Hilmi mulai merasakan beban yang lebih berat daripada sebelumnya Kehilangan Wak Jalu bukan hanya kehilangan orang tua baginya Tapi juga hilangnya harapan terakhir untuk memahami dan melepaskan diri Dari perjanjian gaib yang telah mengubah hidupnya Meskipun hati kecilnya mencoba mencari secerca harapan Kenyataan bahwa Wak Jalu telah meninggal membuatnya merasa putus asa Di luar malam semakin gelap Dan bayang-bayang dari pepohonan di sekitar rumah Akidakir tampak semakin pekat Angin malam yang dingin menyusup masuk melalui celah-celah dinding bambu Menambah kesan dingin yang sudah menyelimuti hati Hilmi dan Mang Damar Kabar kepergian Wak Jalu telah membawa mereka pada titik balik Yang tidak terduga dalam perjalanan mereka Hilmi yang tadinya datang ke desa itu dengan harapan untuk menemukan jawaban Kini harus menghadapi kenyataan Pahit Bahwa jawaban itu mungkin tidak akan pernah dia dapatkan Dan dia harus mencari orang yang mengerti untuk menghadapi apa yang akan datang Menimpa dirinya tanpa bimbang dari orang yang selama ini dia andalkan Di dalam keinginan itu Hilmi menyadari bahwa perjalanannya belum berakhir Meski wajah lu telah tiada dia harus melanjutkan kehidupannya Entah dengan cara apa tapi dia harus menemukan jalan untuk menuntaskan perjanjian gaib yang telah mengikatnya Hilmi tahu bahwa malam itu adalah awal dari perjuangan baru yang mungkin akan lebih berat dan lebih berbahaya daripada apa yang pernah dia bayangkan sebelumnya Setelah kembali ke kota Hilmi dan Mang Damar pun melanjutkan rutinitas sehari-hari mereka Seperti biasa Meskipun rasa cemas dan ketidakpastian masih menghantui mereka Suasana kota yang ramai dan penuh kehidupan kontras dengan kesunyian dan ketegangan yang dirasakan oleh Hilmi Setiap hari Hilmi berusaha untuk terlihat tenang dan tidak terganggu oleh bayang-bayang makhluk tidak kasat mata yang terus mengikutinya Namun dalam hati ia merasa seperti ada sesuatu yang selalu mengintai Menunggu saat yang tepat untuk menyerangnya Aktifitasnya di kota kembali berjalan seperti biasa Hilmi mulai melakukan pertemuan bisnis, mengatur keuangan dan menjalani aktivitas sehari-hari lainnya Namun dia merasa tertekan seolah-olah setiap langkah yang diambilnya di kota ini Terasa terhambat oleh sesuatu yang tidak bisa dia lihat namun sangat nyata Bayang-bayang kehadiran makhluk gaib yang tidak kasat mata itu mengganggu ketenangannya Membuatnya sulit untuk berkonsentrasi pada pekerjaan dan hubungan sosialnya Di tengah kesibukan itu Hilmi terus mencari cara untuk melepas diri dari pengaruh makhluk tersebut Dia mulai menemui berbagai ahli spiritual, dukun, dan paranormal yang dikenal di kota Setiap kali dia mendatangi seseorang dia merasa harapan dan keyakinan baru Namun seringkali dia pulang dengan tangan kosong Mendapatkan nasihat yang tidak memuaskan atau solusi yang hanya sementara Sementara itu Mang Damar yang setia menemani Hilmi juga ikut mencari bantuan Dia mulai mencari informasi yang mungkin dapat membantu Hilmi Meskipun Mang Damar tampaknya lebih tenang di luar Dia juga merasakan beratnya beban yang ditanggung oleh Hilmi Keduanya bekerjasama berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin informasi Tentang cara mengatasi makhluk gaib dan mencari solusi yang mungkin belum mereka pertimbangkan Hari demi hari berlalu dengan penuh kegelisahan Hilmi mulai merasakan dampak dari ketegangan yang terus-menerus menghantuinya Mimpi-mimpi buruk mulai menghantuinya dan perasaan cemas yang terus-menerus membuatnya semakin lelah dan mudah marah Setiap kali dia merasa makhluk tersebut semakin mendekat Dia mencoba melakukan berbagai ritual atau upaya perlindungan yang dia pelajari Tetapi seringkali hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan Seiring dengan berlalunya waktu masalah yang diadapi Hilmi semakin memburuk Usaha-usaha yang dimilikinya yang sebelumnya berkembang dengan pesat Kini mulai mengalami penurunan yang sangat drastis Meskipun Mangdamar dan Mas Urip bersama dengan teman-teman mereka Berusaha sekuat tenaga untuk mengelola dan menyelamatkan usaha-usaha tersebut Tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan Setiap aspek dari bisnis Hilmi tampaknya terkena dampak negatif Serta pendapatan menurun Pelanggan berkurang dan biaya operasional semakin meningkat Kegagalan bisnis yang terus berlanjut membawa dampak yang besar pada kesehatan mental dan emosional Hilmi Mimpi-mimpi buruk yang sebelumnya hanya menghantui tidurnya Kini mulai terasa semakin nyata Perasaan tidak nyaman dan ketakutan yang dirasakannya dalam mimpi Mulai mempengaruhi kehidupannya sehari-hari Setiap hari terasa seperti pertempuran melawan bayang-bayang yang semakin mengancam Dan kegagalan yang dialaminya semakin memperburuk rasa putus asa Yang lebih menakutkan adalah bagaimana bayang-bayang sosok makhluk astral Yang tampak tidak kasat mata itu menampakkan diri dengan jelas Apa yang dulunya hanya terasa sebagai kehadiran yang samar Kini berubah menjadi sesuatu yang lebih nyata dan menakutkan Hilmi pun mulai melihat gambaran-gambaran halus dari makhluk tersebut di sudut-sudut pandangnya Seperti bayangan gelap yang bergerak atau bentuk-bentuk samar yang muncul di dinding dan cermin Kadang-kadang dia merasakan kehadiran makhluk tersebut secara langsung Melalui sebuah sentuhan dingin di kulitnya Bisikan samar di telinganya atau bahkan suara langka-langka yang tidak tampak oleh mata telanjang Setiap kali Hilmi berusaha menghadapi makhluk tersebut atau mencari bantuan Hasilnya seringkali mengecewakan Solusi yang dicoba oleh para ahli spiritual atau metode perlindungan yang dilakukan Tidak memberikan efek jangka panjang Rasa frustasi dan keputus asaan semakin mendalam Membuat Hilmi merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tidak pernah berakhir Sementara itu meskipun sudah berusaha keras untuk menjaga agar bisnis tetap berjalan Dan memberikan dukungan kepada Hilmi Mang Damar dan Mas Uri pun mulai merasakan dampak dari kegagalan tersebut Mereka juga merasakan ketegangan dan tekanan batin yang meningkat Seolah-olah mereka turut terlibat dalam perjuangan Hilmi melawan makhluk gaib Meskipun mereka berusaha untuk tetap positif dan menemukan solusi Mereka tidak bisa sepenuhnya mengabaikan dampak emosional yang dirasakan Hilmi Di tengah-tengah masalah yang pelik itu Hilmi merasa semakin tertekan dan kesulitan Untuk melihat jalan keluar Keterbatasan solusi yang ada ditambah dengan kenyataan bahwa makhluk tersebut Semakin menampakkan diri dengan jelas membuatnya merasa semakin terjebak Dia menyadari bahwa pertempuran itu tidak hanya melawan sesuatu yang tidak tampak Tapi juga melawan rasa putus asa dan ketidakberdayaan yang semakin mendalam Dengan segala usaha dan doa yang dilakukannya Hilmi tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk mengatasi situasi ini Sebelum semuanya terlambat Perjalanan yang penuh tantangan itu pun membuatnya semakin menyadari Betapa rapuhnya hidupnya dan seberapa pentingnya untuk tetap berjuang meskipun segala sesuatunya tampaknya berjalan melawan dirinya Dia harus menemukan kekuatan untuk melawan Baik secara fisik maupun mental untuk mencari solusi akhir dan mengembalikan kehidupannya ke jalur yang benar Usaha Hilmi untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya tampaknya menemui jalan buntu Setiap langkah yang diambil baik itu dalam mencari bantuan spiritual maupun mencoba berbagai solusi praktis Tidak memberikan hasil yang diharapkan Mang Damar dengan pengalaman dan pengetahuan yang luas Bekerja sama dengan Mas Urib mencoba berbagai cara untuk membantu Hilmi Mereka mencari ahli-ahli spiritual, dukun, dan paranormal Namun tidak ada yang dapat memberikan jawaban yang memadai atau solusi yang efektif Kegagalan-kegagalan dalam upaya mereka membuat Hilmi semakin tertekan Perasaan, putus asa, dan keputus asaan semakin mendalam Seiring dengan berlanjutnya penurunan usaha dan kondisi pribadi yang semakin memburuk Meskipun Mang Damar dan Mas Urib terus berusaha dengan penuh semangat Tetapi mereka juga merasakan beratnya situasi yang tidak kunjung membaik Di tengah-tengah peliknya masalah yang berkepanjangan Kondisi Hilmi tiba-tiba memburuk secara fisik Tanpa adanya penyebab yang jelas Dia mulai mengalami gejala-gejala penyakit yang membingungkan Dokter yang didatangi pun tidak dapat memberikan diagnosis yang pasti Dan hasil tes medis pun menunjukkan tidak ada masalah yang jelas secara fisik Kondisi kesehatan Hilmi semakin menurun dan dia merasa semakin lemah Mereka mendatangi berbagai dokter dan ahli kesehatan Serta mencoba metode pengobatan alternatif yang mungkin bisa memberikan bantuan Namun semua usaha mereka tampaknya sia-sia Kesehatan Hilmi terus memburuk tanpa ada tanda-tanda perbaikan Keputus asaan pun mulai menyelimuti mereka semua Hilmi yang awalnya penuh harapan dan tekad Kini merasa sangat lelah dan frustasi Dia terbaring lemah di tempat tidur Berjuang melawan penyakit yang tampaknya tidak dapat dijelaskan oleh dunia medis maupun spiritual Mang Damar yang selama ini dikenal sebagai sosok bijaksana dan kuat Kini merasa kewalahan menghadapi situasi yang sangat berat ini Mas Urib yang juga telah ikut berjuang bersama Mang Damar sejak awal Mulai merasa frustasi dan bingung Dia mencoba mencari jawaban dengan penuh tekad Tapi tidak ada solusi yang berhasil Dalam keadaan putus asa itu Mang Damar dan Mas Urib akhirnya memutuskan untuk melakukan satu usaha terakhir Mereka menghubungi seorang ahli spiritual yang sangat rampil dan berpengalaman Dalam menghadapi masalah-masalah gaib yang komplek Dengan harapan yang tipis namun tidak tergoyakan Mereka menunggu kedatangan ahli spiritual tersebut Keduanya berharap bahwa kehadiran sosok yang dikenal mumpuni itu dapat membawa solusi atau setidaknya memberikan jawaban yang dapat membantu Hilmi Kedatangan Mbak Parno bersama Jaka Teman dari Mas Urib pun membawa sedikit harapan baru bagi Hilmi dan Mang Damar Mbak Parno seorang lelaki tua dengan rambut yang telah dipenuhi uban itu Terkenal memiliki reputasi sebagai seorang ahli spiritual yang memiliki pengalaman luas dalam menangani masalah-masalah gaib Saat Mbak Parno memasuki rumah yang ditempati oleh Hilmi Dia langsung merasakan aura negatif yang kental menyelimuti tempat tersebut Mbak Parno berjalan perlahan di sekitar rumah Matanya tertutup setengah seolah-olah sedang berusaha menyerap dan memahami aura yang ada di sekelilingnya Selama proses itu Mbak Parno mulai berbicara dengan nada yang penuhi bawah dan kebijaksanaan Dia menggali informasi dari Mang Damar dan Jaka tentang situasi yang sedang dihadapi Hilmi Mencoba memahami lebih dalam tentang apa yang telah terjadi Apa sebelumnya? Kalian pernah melakukan ritual pesugian, Kang? Tanya Mbak Parno kepada Mang Damar yang membuat Mas Urib dan Jaka terkejut mendengarnya Dengan wajah tertunduk dan rasa malu mulai menghinggapi hatinya Mang Damar pun menganggukan kepalanya perlahan Dia pun lalu menjelaskan pesugian yang dilakukan oleh Hilmi Di sebuah bukit yang terdapat sebuah batu hitam yang bernama Batu Jurik itu Setelah mendengar pengakuan dari Mang Damar Mbak Parno mulai melakukan berbagai ritual Untuk pemurnian dan membersihkan aura hitam di rumah itu Dalam waktu yang sama Hilmi yang terbaring di tempat tidur dengan kondisi kesehatan yang memburuk Merasakan perubahan di sekelilingnya Walaupun dia tidak bisa bergerak banyak Dia merasa ada sesuatu yang mulai berubah Aroma dupa dan mantra yang diucapkan oleh Mbak Parno Seolah-olah memberikan sedikit rasa nyaman dan ketenangan Yang telah lama hilang Mbak Parno melanjutkan ritualnya dengan penuh kesabaran Dia melakukan penelusuran lebih lanjut Untuk memastikan bahwa semua energi negatif telah diusir Dan rumah Hilmi telah dibersihkan Dari pengaruh yang buruk Jaka juga memainkan perannya dengan menjaga Agar suasana tetap kondusif Dan membantu Mbak Parno dalam proses pembersihan Dia berusaha memastikan bahwa semua tindakan dilakukan dengan benar Dan sesuai dengan keahlian yang mereka miliki Mbak Parno pun kemudian menjelaskan Apa yang harus dilakukan oleh Hilmi Karena hanya ada satu cara Untuk dapat terbebas dari cirat malu gaib Yang kala itu sedang mengicarnya Kau mau mendapatkan kembali kesehatanmu Tapi seluruh kekayaanmu akan hilang Atau kau tetap menginginkan kekayaanmu Tapi kau harus terus terbaring di atas tempat tidurmu Tentunya saya ingin kembali sehat Mbak Untuk apa harta dan kekayaan Jika kita tidak dapat menikmatinya Balas Hilmi dengan suara yang terdengar sangat lemah Benar Mbak Jika aku ada di posisimu Aku juga akan memilih kesehatanku kembali Karena harta dapat dicari Dan sesungguhnya Kesehatan itu adalah harta yang tidak terkira nilainya Iya Mbak Harta yang kau dapatkan ini Sejatinya akan ditukar dengan nyawamu Karena sosok malu gaib yang membantumu Sudah melepas ikatan perjanjian itu Setelah kematian dari seseorang Yang menjadi penghubung antara kalian Jadi Dia bersama malu gaib lainnya Yang bagian tubuhnya kau ambil waktu itu Menginginkanmu sebagai budak di alam mereka Lalu apa yang harus saya lakukan Mbak Relakan apa yang sebenarnya Semu bagi mulai Lakukan ritual pemutus perjanjian Tapi kau harus mengambil tulang dari lengan tangan mirip seseorang Yang selama ini kau jadikan perewanganmu itu Dengan penuh harapan dan tekat Hilmi dan Mangdamar pun memutuskan Untuk menuruti nasihat Mbak Parno Mereka kembali ke desa tempat tinggal Wak Jalu Setelah kondisi Hilmi mulai membaik Kala itu mereka tidak hanya berdua Tapi juga ditemani oleh Mas Urib dan juga Jakar Langkah mereka penuh kehati-hatian Dengan rasa cemas dan harapan yang bercampur adu Perjalanan mereka dimulai dengan mobil mini besi hitam milik Hilmi Yang melaju selama beberapa jam di jalan raya Sebelum mereka sampai di jalanan desa yang sunyi Setelah mencapai batas desa Mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki Melalui jalan setapak yang sempit dan penuh dengan peponan tinggi Setelah tiba di area rumah Wak Jalu Hilmi dan Mangdamar langsung menuju lokasi tempat mereka mengubur potongan lengan tersebut Mereka merasa beban berat menekan hati mereka saat mendekati area itu Memikirkan kembali momen ketika mereka melakukan penguburan tersebut Tempat itu kini tampak sedikit berbeda dengan tanaman liar Dan semak-semak yang tumbuh semakin lebat seiring berjalannya waktu Mereka menggali lokasi yang sama dengan hati-hati Mengingat posisi potongan lengan yang mereka kubur dulu Dengan alat-alat penggali yang mereka bawa Mangdamar dan Hilmi bekerja dengan cepat namun penuh kehati-hatian Setelah beberapa saat akhirnya mereka menemukan tulang dari potongan lengan tersebut Meskipun sudah tertutup tanah Selama beberapa waktu tulang dari potongan lengan itu masih dalam keadaan baik Hilmi dan Mangdamar berhati-hati saat mengeluarkannya Memastikan agar tidak merusak tulang dari lengan manusia itu Setelah membungkus tulang tersebut dengan kain putih Mereka pun segera menutup galian tanah tempat lengan tersebut dikubur Dan setelahnya mereka pun langsung pergi meninggalkan rumah tua Milik Wajalu yang sudah lama tidak dihuni itu Sesampainya di rumah Mbak Parno, Hilmi dan Mangdamar Dengan hati-hati meletakkan potongan tulang tersebut di meja yang telah disiapkan Mbak Parno mulai memeriksa tulang itu dengan seksama Merasakan energi dan aura yang mungkin masih melekat pada benda tersebut Dan dengan keahlian serta pengalaman yang dimilikinya Mbak Parno memulai proses ritual yang diperlukan untuk memutus perjanjian pesukian tersebut Dengan hati-hati Mbak Parno melakukan ritual pembersihan dan pembebasan terhadap potongan tulang tersebut Ritual itu melibatkan pengaturan energi positif, doa khusus, dan penggunaan simbol-simbol spiritual untuk menghilangkan kekuatan negatif Selama proses ritual yang dilakukan oleh Mbak Parno, suasana di ruangan yang awalnya tenang dan penuh kehangatan tiba-tiba berubah menjadi tegang Tanpa ada tanda-tanda sebelumnya, tubuh Hilmi mulai merasakan perubahan yang mencurigakan Dia merasakan panas yang menyebar dengan cepat, mulai dari dalam tubuhnya hingga keluar Tidak hanya panas, Hilmi juga mengalami sensasi yang menyakitkan di bagian lehernya Rasa sakit tersebut terasa seperti tercekik Dan seolah-olah ada sesuatu yang menekan tenggorokannya dengan keras Mang Damar, Mas Urib, dan Jaka yang berada di sekitar Hilmi segera menyadari perubahan yang terjadi Mereka merasa cemas dan mulai khawatir tentang apa yang sedang terjadi Mbak Parno yang merasa perubahan yang cepat di ruangan tempatnya segera mengalihkan perhatiannya pada Hilmi Dia memahami bahwa rasa sakit yang dialami Hilmi berasal dari sosok malu gaib yang mulai menyerangnya Mbak Parno melanjutkan upayanya untuk meredakan ketegangan dan mengatasi gangguan yang mungkin ada Dengan penuh konsentrasi, dia menggunakan teknik penyembuhan spiritual dan memberikan instruksi kepada Hilmi Untuk mengikuti teknik penapasan yang dapat membantu meredakan sensasi tercekik Dan dalam beberapa menit situasi mulai meredah sedikit Rasa panas dan sakit di leher Hilmi pun mulai berkurang Meskipun dia masih merasa lelah dan tidak nyaman Setelah Mbak Parno merasa yakin bahwa Hilmi berada dalam kondisi yang lebih baik Dia pun mulai memberikan penjelasan mengenai apa yang telah terjadi tadi Dia mengatakan jika sosok malu gaib penghuni waktu juri Tidak ingin melepas orang yang telah mengikat perjanjian dengannya Tapi dengan kemampuan yang dimiliki oleh Mbak Parno Sosok tersebut pun dapat diredam Dan pada akhirnya mau melepaskan Hilmi dari jerat penumbalan Yang akan dilakukan oleh makhluk tersebut Setelah selesai dengan ritual tersebut Mbak Parno pun meminta Hilmi untuk menguburkan tulang dari lengan yang telah dijadikan ritual olehnya Mbak Parno juga mengatakan kepada Hilmi Jika dia harus bersabar dengan kehidupan berat yang akan dijalaninya Karena pada dasarnya Sosok malu gaib tersebut akan mengambil kembali Apa yang telah didapat oleh Hilmi Melalui berbagai macam cara Kehidupan Hilmi pun kembali normal Tanpa adanya bayang-bayang dari sosok malu gaib Yang terus menghantuinya Walau begitu Banyak kendala yang dihadapi dalam kehidupannya Hingga secara perlahan seluruh harta yang didapatnya pun habis terjual Setelah ibunya sakit dan meninggal Hilmi harus kembali menjalani hidupnya dalam keterburukan Beberapa rumah di kota pun sudah habis terjual Begitu juga dengan rumah ibunya yang telah dibangun dengan megah itu Hampir tidak ada yang tersisa dari semua yang pernah dimiliki oleh Hilmi Dan akhirnya Hilmi pun harus kembali menjalani kehidupannya Sebagai pekerja serabutan Dengan hasil yang pas-pasan Hilmi pun hingga kini masih hidup melajang Dia merasa takut untuk mengarungi kehidupan berumah tangga Karena kehidupannya sendiri Terus saja berada di bawah garis kemiskinan Oke teman-teman sekian untuk kisah kali ini Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini Tulis komentar kalian di kolom komentar Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini Dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua Dan buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini Dan nantikan kisah-kisah horror berikutnya Tetap di channel Berita Mistis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!